Intro Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, membuka peluang untuk menurunkan bunga atau bagi hasil dalam bank syariah yang selama ini dianggap lebih mahal ketimbang bank konvensional. Erick pun langsung meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Dia menilai penurunan tingkat bagi hasil itu akan selaras dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini terlihat dari kinerja bank syariah Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Himbara. Bukan hanya Jokowi, Erick juga meminta dukungan kepada Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ekonomi syariah bisa bermanfaat untuk pengusaha dengan tujuan tercipta keseimbangan ekonomi di dalam negeri. Masih soal BUMN, kali ini maskapai pelat merah Garuda Indonesia akan masuk dalam Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung setelah program restrukturisasi selesai. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirioatmojo menyatakan jika proses restrukturisasi selesai, Garuda akan berindu kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Saat ini anggota dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung terdiri dari Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Hotel Indonesia Natur, Taman Wisata Candi Borobudur, Rambanan, dan Ratu Buko dan Sarinah. Kartika menjelaskan, penggabungan pada Holding Pariwisata tersebut akan melalui tiga tahap. Tahap pertama telah selesai pada kuartal ke-3 2021, tahap kedua pada teriwulan 4 2021, dan tahap ketiga pada 2023. Barulah Garuda Indonesia akan bergabung dengan Aviata pada tahap ketiga setelah proses restrukturisasi selesai. Sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyebut, Garuda Indonesia tak masuk dalam Holding BUMN Pariwisata sebab Garuda dikhawatirkan akan menjadi beban bagi perusahaan holding. Setelah sempat rally dengan kenaikan fantastis, harga komunitas andalan Indonesia Batubara terjun bebas. Harga Batubara acuan Ice Newcastle kontrak November anjelok 14,62 persen dibanding hari sebelumnya. Kini harga Batubara berada di level 181,95 dolar Amerika per ton. Ini menjadi koreksi harian terdalam sejak 6 Oktober 2021 dan menandai penurunan selama tujuh hari beruntun. Jika di total harga Batubara telah anjelok 30 persen. Terindikasi terjadi aksi ambil untung dari pelaku pasar sebab sejak awal tahun saja harga Batubara telah naik 122,57 persen. Penurunan ini juga sekaligus merespon rencana kebijakan Cina yang tengah berupaya menekan harga Batubara. Cina sedang genjar menggencot produksi dan mempercepat impor agar pasokan cukup untuk kebutuhan musim dingin. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, melarang para pejabatnya untuk memiliki saham dan obligasi individu dan membatasi aktivitas investasi lainnya. Larangan tersebut mencakup pejabat eksekutif seperti para pejabat yang duduk di Komite Pasar Terbuka Federal dan para staff senior The Fed. Dengan kebijakan ini, pejabat The Fed tak lagi memiliki saham perusahaan tertentu. Mereka juga tidak dapat berinvestasi dalam obligasi individu atau kontrak derivatif. Aturan baru tersebut menggantikan peraturan yang lama. Meski membatasi, aturan baru ini masih mengizinkan pejabat lain seperti Presiden Daerah untuk membeli dan menjual saham. Di bawah aturan baru ini, para pejabat harus memberikan pemberitahuan 45 hari sebelum membeli atau menjual aset apapun yang masih diperbolehkan. Mereka juga akan diminta untuk memegang aset setidaknya selama satu tahun dan tidak dapat membeli atau menjualnya selama ada tekanan pasar keuangan yang meningkat. Otoritas China tengah berjibaku menjaga liguditas di pasar. Terbaru, The People's Bank of China, PBOC, kembali menyuntikan 100 miliar yuan atau setara 220 triliun rupiah ke dalam sistem perbankan. Suntikan dana ini memiliki tingkat bunga 2,2 persen. Bank Sentral mengatakan dana segar tersebut untuk mengantisipasi membentung pembayaran pajak dan penerbitan obligasi pemerintah. Suntikan ini menjadi kesekian kalinya yang dilakukan oleh Bank Sentral China. Sebelumnya, Bank Sentral China juga menyuntikan liguditas untuk menenangkan pasar setelah krisis utang Evergrande Group. Selain itu, suntikan dana juga untuk mencegah dampak krisis Evergrande menular ke sektor lain. Budis Investor Service menilai China akan berusaha menghindari ketidakstabilan sosial dan keuangan dari penyelesaian masalah Evergrande. Terima kasih telah menonton!